Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai sidang praperadilan Habib Rizik Siap Karena sebagaimana kita ketahui teman-teman beberapa hari ini sidang praperadilan Habib Rizik digelar Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Inti dari praperadilan itu adalah menggugat keputusan status Habib Rizik Siap yang menjadi tersangka Jadi Habib Rizik ini tersangka melanggar pasal 160 KHP terkait kerumunan Karena kemarin teman-teman Habib Rizik itu menyelenggarakan acara pernikahan putrinya dan acara mulut Nabi Muhammad SAW Dan inilah yang dipersoalkan Yang mana akhirnya kepolisian menetapkan Habib Rizik sebagai tersangka melanggar pasal 160 KHP Dan pasal itulah yang akhirnya polisi bisa menahan Habib Rizik karena ancaman hukumannya itu 6 tahun penjara Karena itu Habib Rizik ditahan Dan biaya pengacara Habib Rizik ini melakukan gugatan praperadingan di pengadilan negeri Jakarta Selatan Karena menurut biaya pengacara teman-teman bahwa penetapan Habib Rizik seperti tersangka itu tidak tepat kalau pasal 160 KHP Karena itu adalah pasal penghasutan Dan dalam hal ini biaya pengacara itu juga bertanyakan siapa yang mau hasut, siapa yang dihasut Apa ada orang yang dihasut Habib Rizik itu melakukan tindak pidana atas hasutan Habib Rizik Karena itu kemarin pihak pengacara itu minta dihadirkan orang yang terhasut atas ucapan Habib Rizik siap Dan tidak hanya itu saja teman-teman permintaan dari pengacara Rizik harus dibuktikan lewat pengadilan bahwa orang itu melakukan tindak pidana atas hasutan Habib Rizik Dan itu berkekuatan hukum tetap Ini teman-teman yang diminta oleh pengacara Rizik siapa yang terhasut oleh omongan Habib Rizik Dan ini memang harus dibuktikan di pengadilan teman-teman Kemudian yang menarik lagi teman-teman kemarin pada waktu pembuktian Jadi masing-masing kuasa hukum baik dari Habib Rizik ini memberikan bukti tertulis Bukti tertulis kepada maja sakim juga pihak kepolisian memberikan bukti tertulis juga Karena argumentasi kemarin yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon maupun termohon ini harus dibuktikan Dan bukti inilah yang akan menentukan apakah Habib Rizik ditetapkan seperti tersangka itu sah atau tidak Jadi itu teman-teman terkait pembuktian Dan kemarin itu juga ada keberatan dari pihak pengacara Habib Rizik Bahwa bukti tertulis yang disampaikan oleh pihak kepolisian itu tidak lengkap Dan ada beberapa yang depending Dan ini biak kuasa hukum Habib Rizik merasa keberatan kalau bukti itu tidak lengkap Dan akhirnya depending Tapi menurut pihak kepolisian bahwa itu tidak depending Cuma perlu dilengkapi karena ada yang kurang lengkap Misalkan penomeran, lampiran, penyusunan, dan lain-lain Ini hanya perlu dilengkapi Dan pihak kepolisian tentu akan melengkapi itu Dan berikutnya teman-teman kemarin Pihak pengacara Rizik juga akan menetamkan tiga orang saksi fakta Dan kemudian tiga ahli Yaitu ahli pidana dan ahli hukum acara pidana Ini akan dihadirkan sebagai saksi dari pihak Habib Rizik Sihab Nah teman-teman menariknya Kalau kita melihat molot Nabi Muhammad di petangguran kemarin itu Adalah saksi yang mengungkapkan Jadi saksi fakta yang mengungkapkan terkait acara Habib Rizik Sihab Ini menarik untuk kita lihat teman-teman Karena menurut pihak saksi ternyata di acara di petangguran kemarin itu Juga ada polisi, ada TNI, ada Laskar di sana Nah kalau itu melanggar protokol kesehatan Kenapa tidak diubarkan pada saat itu juga? Nah teman-teman ini ada berita yang cukup menarik Yang terkait saksi dari pihak Habib Rizik Ini dari The Tech News teman-teman Saksi pihak Habib Rizik sebut ada polisi TNI di acara molot Nabi Muhammad SAW di petangguran Ini ada polisi, ada TNI di sana Saksi dalam sidang peradilan Habib Rizik Alwi mengaku ada sejumlah polisi hingga TNI bersiaga saat acara maulot Nabi di petangguran Jakarta Pusat Ia menyebut tidak ada pelarangan dari aparat keamanan saat acara yang dinilai menimbulkan kerumunan Jadi tidak ada pelarangan dari pihak TNI maupun pihak kepolisian yang hadir di acara maulot Nabi Muhammad itu teman-teman Jadi ini kesaksian dari Alwi Saksi yang hadir di saat itu teman-teman Alwi merupakan saksi yang dihadirkan pihak Habib Rizik dalam sidang lanjutan pra-peradilan Di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Rabu 6 Januari 2021 Alwi merupakan salah satu warga yang hadir dalam acara maulot Nabi di petangguran Jakarta Pusat Pada tanggal 14 November 2020 Jadi acara di petangguran itu 14 November 2020 Dan di sana ada pihak kepolisian maupun TNI Yang mengamankan acara itu Tetapi pihak TNI maupun poli tidak melarang acara itu Alwi awalnya mengatakan datang ke acara maulot Nabi di petangguran atas keinginan sendiri Ia mengaku di acara tersebut juga melihat ada sejumlah polisi berjaga Ini pengakuan dari Alwi teman-teman Saya melihat banyak polisi ujar Alwi di persidangan Ada berapa? Tanya kuasa hukum Habib Rizik Alamsah Saya tidak bisa mendefinisikan kurang lebih 100-200 yang ada di pandangan saya Jawab Alwi Selain polisi, Alwi menyebut ada TNI juga bersiaga di acara tersebut Menurutnya para aparat keaman itu melakukan penjagaan Ada polisi, ada TNI, ada laskar-laskar yang ikut mengamankan daripada acara itu sebutnya Jadi ini jelas teman-teman Saksi mengatakan ada polisi, ada TNI yang hadir di situ Dan polisi maupun TNI tidak mengubarkan acara itu Mendengar keterangan itu Alamsah mencecar Alwi soal kehadiran polisi hingga TNI di acara tersebut Alwi menyebut polisi dan TNI itu tidak melarang adanya masar yang hadir di acara tersebut Apakah pernah polisi membubarkan acara maulik nabi itu? Misal tidak boleh nih, bubar-bubar Ada nggak? Tanya Alamsah Tidak ada larangan dari aparat keamanan untuk menyetop acara tersebut Jawab Alwi Jadi keadaan polisi mengamankan Tanya Alamsah lagi Hanya sekedar mengamankan dan mengingatkan protokol kesehatan Tidak ada pembubaran sebut Alwi Jadi ini cukup jelas yang disampaikan Alwi teman-teman Kehadiran TNI dan pihak kepolisian di sana adalah untuk mengamankan acara di petampuran Kemudian teman-teman Meski demikian Alwi menyebut Menyebut mayoritas masa yang hadir sudah memakai masker Bahkan ia menyebut polisi yang berada di lokasi juga memakai masker Berdasarkan pandangan saya mungkin 99% sudah menggunakan masker Sepenglihatan saya polisi pakai masker tuturnya Nah ini menurut Alwi 99% Jamaah yang hadir itu memakai masker Jadi polisi juga memakai masker Ini saksi teman-teman yang berbicara Seperti diketahui Habib Rizik resmi mendaptarkan para peradilan atas penetapan tersangka Atas kasus kerumunan di petampuran Jakarta Musat Ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Dalam permohonannya Habib Rizik meminta Status tersangkanya dinyatakan tidak sah Nah itu teman-teman yang disampaikan oleh pihak saksi Terkait acara di petampuran Saksi mengatakan bahwa acara itu juga dijaga Oleh pihak kepolisian dan TNI Yang hadir di acara menurut nabi tersebut Dan menurut Alwi bahwa yang hadir itu 99% ini memakai masker Dan polisi yang menjaga di situ juga memakai masker Artinya kalau acara itu adalah acara yang melanggar protokol kesehatan Dan harusnya pihak kepolisian ini memubarkan acara tersebut Sebagaimana acara-acara yang lain yang dihadiri oleh banyak orang Ini diubarkan oleh pihak kepolisian Karena dianggap melanggar protokol kesehatan Kalau kita ingat teman-teman kemarin ketika ada acara kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Yang dihadiri oleh Bapak Gadot Nurmantio Ini juga diubarkan oleh aparat Padahal itu dihadiri oleh Pak Gadot Nurmantio Mantan Panglima TNI Menghadiri acara kami diubarkan oleh aparat Karena dianggap melanggar protokol kesehatan Dan itu biar Pak Gadot Nurmantio membiarkan Ya kita mengikuti aturan yang berlaku Kalau itu melanggar protokol kesehatan Ya mari kita ubat dengan cara baik-baik Itu kejadian pada waktu kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Melakukan deklarasi yang dihadiri oleh Pak Gadot Nurmantio Ini diubarkan Tetapi mengapa di acara petamburan Menurut Nabi itu kok tidak diubarkan Padahal polisi TNI ada di sana Ini yang menarik teman-teman Apakah di petamburan itu Tidak melanggar protokol kesehatan Sehingga polisi aman-aman saja Tidak mengubarkan acara tersebut Ini teman-teman yang menjadi pertanyaan Sampai-sampai ada yang mengatakan Bahwa kalau acara di tempat lain diubarkan Kenapa di petamburan kok tidak diubarkan Berarti kalau tidak diubarkan Ini tidak melanggar protokol kesehatan Itu teman-teman yang menjadi pertanyaan kita semua Terkait acara di petamburan Layakkah berisik ini menjadi tersangka Kasus kerumunan dengan pasal 160 KWP Terkait penggasutan Nah bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa Tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax